Rusia meningkatkan formasi kapalnya di Laut Hitam. Belasan kapal diterjunkan, salah satunya diperuntukkan untuk membawa rudal. Hal ini membuat situasi Ukraina Selatan semakin sulit. Meningkatnya formasi kapal Rusia ini diketahui setelah Komando Operasi Selatan Ukraina melakukan pengamatan pergerakan militer Moskow. Ada sekitar 17 kapal yang diterjunkan. Di antaranya ada 5 kapal pembawa rudal termasuk 2 kapal bawah air dengan total tembakan kaliber yang dapat mencapai 32 rudal. Mereka pun meluncurkan tembakan di tepi kanan yang mengakibatkan militer Ukraina kelimpungan. Komando Operasi Selatan Ukraina menyebut 4 orang meninggal akibat tembakan ini. Sementara ada 5 orang yang mengalami luka-luka. Setelah itu sejumlah gedung swasta dan apartemen, gedung administrasi, taman kanak-kanak, gedung pertanian, mobil, dan sistem komunikasi rusak berat. Pasukan Rusia juga melakukan penembakan di wilayah perairan Muara di Nipro, Buska. Tanya melalui laut dan darat, mereka juga melakukan penyerangan melalui udara. Alarm udara di Ukraina pun menggema lantaran meningkatnya serangan udara Rusia. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!